Tugas Subdit Indaksi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi bersama B.A. Cukai Jambi menggerebek gudang tempat penyimpanan pakaian bekas. Sebanyak ratusan bal yang berisi pakaian bekas impor. Sebanyak 134 bal pakaian bekas yang siap dipasarkan di kota Jambi dan sekitarnya diamankan petugas di dalam sebuah gudang yang berada di wilayah Jambi luar kota, Kabupaten Waro Jambi. Di setiap bal pakaian bekas yang diamankan ini terdapat tulisan GP Trading Co. Made in Korea. Kasubdit Indaksi Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengatakan penggerebekan ini dilakukan berkat informasi dari warga bahwa komplek ruko yang berada di Pal 11 batas kota Jambi dengan pembuatan Waro Jambi ini dijadikan tempat penyimpanan atau gudang pakaian bekas sebelum diedarkan ke para penjual pakaian bekas di Jambi dan sekitarnya. Kita amankan sementara ini ada beberapa yang diduga balpres dan wajib bekas impor. Berapa bal semuanya Pak? Semuanya kurang lebih 134 bal. Dari mana skornya Pak barang-barangnya Pak? Untuk itu kami masih butuh penelidikan dulu karena kami baru meminta keterangan dari tiga orang saksi yang kami mintain keterangan. Pada aksi penggerebekan ini, petugas sampai menggunakan tiga truk untuk mengangkut ratusan bal pakaian bekas untuk diamankan sementara 5 polda Jambi. Nantinya pihak polisian akan menindak lanjuti siapa berlaku peimpor pakaian bekas yang berada di kota Jambi. Dengan adanya larangan dari Presiden Jokowi Dodo terhadap peredaran pakaian bekas impor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Pola Jambi memperketat penjagaan di sejumlah pelabuhan yang ada di Jambi yang diduga sebagai jalur pengiriman pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah Jambi. Muhammad Hussein, Kota Jambi